Pemirsa Wakil Presiden K.H.C. Maruf Amin meletakkan batu pertama pembangunan Industrial Park Nusantara Industri Sejati PT. NIS NT Corp. di Kecamatan Motui, Kebupaten Konawe Utara Provinsi, Sulawesi Tenggara. PT. NIS akan membangun smelter dengan teknologi Rotary Kiln Electric Furnace dengan kapasitas 500 ribu ton veronikel fedi per tahun dengan kadar nikel 10 hingga 12 persen. Indonesia memegang peranan sangat penting dalam penyediaan bahan baku produk nikel dunia. Menurut data Kementerian ASDM, cadangan nikel Indonesia sebesar 72 juta ton atau mencapai 52 persen dari total cadangan nikel dunia pada 2020. Untuk mengoptimalkan nilai tambah hilirisasi, pemerintah pun telah menargetkan 53 fasilitas smelter yang akan beroperasi hingga 2024. Kabupaten Konawe Utara berpotensi mendukung upaya tersebut karena telah memiliki wilayah izin usaha pertambangan paling luas di Provinsi Sulawesi Tenggara. Namun sejauh ini proses hilirisasi masih belum maksimal. Oleh karena itu, pemerintah mendorong pembangunan Industrial Park Nusantara Industri Sejati NIS sehingga mampu mengoptimalkan nilai tambah hilirisasi, menciptakan lapangan kerja dan mendorong perekonomian daerah. Siang hari ini saya sama Bu Senteri Tenggara Kerja, Bu Gubernur Sulawesi Tenggara meletakkan batu pertama, penggunaan terutama Industrial Park, daripada Tenggara Tenis, yaitu Nusantara Industri Sejati. Dan ini saya kira merupakan bagian payah daripada keinginan pemerintah untuk mendorong pengelolaan sumber daya alam kita supaya lebih maksimal melalui proses hilirisasi di dalam negeri, sehingga bisa menghasilkan produk-produk dan juga bisa munculkan berbagai kegiatan kemasyarakatan, tenaga kerja, pembangunan kesejahteraan masyarakat kita, dan kita harapkan juga memiliki daya saing global. Lebih jauh, WAPRES menekankan partisipasi investor sangat diperlukan dalam membangun ekosistem industri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sejauh ini, pemerintah juga mendukung penuh agar iklim investasi di Indonesia semakin baik dengan terus meningkatkan daya tarik investasi, mulai dari pemberian kemudahan perizinan, fasilitas insentif fiskal dan non-fiskal, hingga pemberlakuan larangan ekspor bahan mentah. Ia pun mengimbau pemerintah daerah untuk menjalin komunikasi dan sinergi yang baik dengan para investor. Sejalan dengan WAPRES, Gubernur Suawesi Tenggara Alimazi juga mengapresiasi dibangunnya PT NIS. Menurutnya, pembangunan pengolahan mineral atau smelter merupakan proyek strategis dalam mendukung hilirisasi di Indonesia yang terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Pembangunan kawasan industri dan kehadiran pabrik pengolahan atau pemurnian atau smelter merupakan salah satu proyek strategis untuk mendukung hilirisasi mineral di Indonesia yang terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Sehubungan dengan itu, tentu kami, pemerintah daerah bersama, mendukung penuh PT Nusantara Industri Sijati dan PT Industri Smelter Nusantara menjalankan aktivitas usahanya di wilayah Sulawesi Tenggara. Sementara Presiden Komisaris Antikorp Nurdin Tampu Bolon mengatakan, pembangunan smelter merupakan komitmen PT NIS dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk menghentikan ekspor raw material. Kawasan industri ini dibangun adalah untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan amanat undang-undang, di mana undang-undang kita sudah menyebutkan bahwa sumber daya lokal kita haruslah diolah di dalam negeri untuk nilai tambahnya ada di dalam negeri. Kemudian, kita harus melakukan suatu kerja untuk menyediakan itu. Dalam hal ini sudah ada namanya diatur di undang-undang kawasan industri atau industrial park. Industrial park ini adalah merupakan suatu kawasan yang menyediakan ruang, menyediakan daripada tanah, lahan, infrastruktur, maupun pembantu-pembantu untuk pendidikannya, rumah sakitnya, airnya, listriknya, semuanya disiapkan di kawasan industri tersebut. Kenapa itu digunakan? Karena supaya bagaimana mendapatkan nilai tambah yang besar, terdapat kepastian usaha dan lahan, terdapat nilai produk kita yang tinggi di pasar global, hanya dengan membuat kawasan industri agar berdaya saing global. Karena daya saing global itu adalah merupakan suatu keharusan yang harus kita capai dalam mencapai tujuan nasional kita ikut membangun dunia melalui ekonomi, barang, dan jasa yang bersaing dipakai di pasar internasional. Smelter ini akan dibangun dengan menggunakan luas area tahap pertama, yaitu 375 hektare. Dari Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Tirta Wijaya Nusantara TV melaporkan.